Tau nggak, cengkeh tertua di dunia itu ada di Indonesia. Jadi, sejak abad 15, cengkeh itu sudah menjadi komoditas yang paling dicari. Menjadi rebutan bangsa Portugis, Belanda, dan juga Spanyol. Mereka rela berlayar mengaruhi samudera, ombak besar, dari barat ke timur hingga akhirnya mereka berlabuh di Maluku Utara, di Pulau Ternatek. Sejarah mencatat, pada tahun 1512, bangsa Portugis berlabuh di Ternatek untuk mencari cengkeh langsung dari sumbernya. Dan saksi bisu dari kejayaan perdagangan cengkeh di Ternatek adalah pohon cengkeh Avo. Jadi, cengkeh Avo ini adalah pohon tertua yang ada di desa Tongale di kaki Gunung Gamalama. Pohon cengkeh Avo ini sudah berusia 200 tahun dan masih kokoh berdiri hingga kini. Sebetulnya, pohon cengkeh Avo ini ada tiga. Cengkeh Avo I itu berusia 500 tahun, namun tumbang di tahun 2001. Dan cengkeh Avo II berusia 250 tahun yang juga tumbang di tahun 2019. Jadi, kini tersisa tinggal cengkeh Avo III yang berusia 200 tahun dan hingga kini masih berbunga walaupun tidak banyak. Kalau kalian tidak pernah lihat pohon cengkeh belum?